Liga Champion tadi malam menggelar 3 pertandingan babak playoff untuk menentukan atau melengkapi 3 dari 6 klub yang berhak lolos ke fase grup Liga Champion musim ini. Ranger sukses menaklukkan tuan rumah PSP Enhopen dengan skor tipis 0-1. Gol tunggal kemenangan dicetak oleh Antonio Kolak di menit 60. Di pertandingan playoff leg pertama, kedua tim bermain imbang 2-2, sehingga agregat skor adalah 2-3 untuk kemenangan Ranger. Mereka berhak satu tiket ke Liga Champion musim ini. Trabzonspor hanya mampu bermain imbang kosong-kosong saat menjamu tamunya FC Kopenhagen. Di pertandingan playoff leg pertama, Trabzonspor kalah 1-2, sehingga FC Kopenhagen berhak atas satu tiket ke fase grup Liga Champion. Pemain keturunan Indonesia yaitu Kepindiks tampil apik di laga kali ini. Ia sukses meredam serangan-serangan di sisi kanan pertahanan timnya. Selamat untuk Kepindiks. Di Namo Zagreb, sukses menundukan tamunya bodoh dengan skor meyakinkan 4-1. Walau di pertandingan playoff leg pertama, Dinamo Zagreb kalah 0-1. Namun mereka unggul agregat skor 4-2, sehingga berhak lolos ke fase grup Liga Champion musim ini. Dengan hasil pertandingan tadi malam, maka lengkaplah sudah jumlah peserta Liga Champion musim ini menjadi 32 tim peserta. Seperti diketahui, 26 tim lolos otomatis ke fase grup Liga Champion, sementara 6 jata tiket diperbutkan sampai babak playoff. Ada pun 6 tim yang lolos dari babak playoff yaitu Benfica, Victoria Plaza, Makabi Haipa, Ranger, FC Kopenhagen, dan Dinamo Zagreb. Ke 6 tim ini akan mengisi put 4 dalam drawing atau babak pembagian grup. Ada pun drawing atau pembagian grup Liga Champion musim ini akan digelar Kamis malam nanti. UEFA akan menyiarkannya secara langsung di kanal Youtube mereka. Nah, jangan sampai ketinggalan ya guys.